Halo, selamat datang di JV Channel. Kali ini kita akan membuat ikan teri goreng atau how to make fried anchovy. Silahkan melihat bahan-bahannya seperti yang diperagakan dalam video kami berikut ini. Nah, bahan utama adalah putih telur. Kemudian tepung panir, dan kemudian ikan teri itu sendiri. Tahap pertama yaitu kita melumuri ikan teri kita dengan jeruk nipis seperti ini. Pastikan seluruh permukaan ikan teri dapat terlumuri dengan baik dengan jeruk nipis. Nah, biarkan kira-kira 5 menit hingga jeruk nipis tersebut meresap dengan baik ke dalam ikan teri kita. Kemudian tahap selanjutnya yaitu melumuri ikan teri kita dengan putih telur. Nah, kita ambil beberapa ikan teri dan kita pastikan terlumuri dengan baik. Nah, kita pastikan semua ikan teri tersebut terlumuri dengan baik oleh putih telur. Nah, ini supaya menguatkan nantinya tepung panir kita menempel dengan baik di atas permukaan ikan teri kita. Setelah itu, ikan teri yang telah kita lumuri putih telur, kita masukkan ke dalam tepung panir. Seperti ini. Nah, cantik sekali bukan? Pastikan semua tepung panir ini beresap ke dalam ikan teri kita. Nah, jadi D1. Ikan teri yang telah dilumuri oleh tepung panir. Kemudian kita ulangi prosesnya yang sama dengan ikan teri yang lainnya. Nah, demikianlah ikan teri kita telah dilumuri oleh tepung panir. Dan kita biarkan kira-kira 5 menit sehingga tepung panir kita merekat dengan sempurna. Tahap selanjutnya yaitu menggoreng ikan teri. Kita masukkan minyak sayur ke dalam pan kita dan biarkan hingga panas. Nah, setelah api panas, kemudian kita goreng ikan teri kita. Nah, kira-kira setelah ikan teri bagian bawah sedikit mulai kering, kemudian kita balikkan sehingga bagian atas menjadi bagian bawah dan bisa tergoreng dengan baik. Nah, tampaknya ikan teri kita sudah kering, kuning, kemasan. Nah, pertanda bahwa ikan teri kita bisa diangkat dan kita tiriskan beberapa saat. Nah, demikianlah sahabat GV Channel, ikan teri goreng kita telah digoreng dengan sempurna. Kemudian ditiriskan beberapa saat. Kemudian, barulah kita sajikan di sebuah piring. Nah, demikianlah ikan teri goreng kita telah selesai dimasak seperti dalam video kami ini. Juga, kita bisa tambahkan jeruk jika sahabat GV Channel menginginkannya dan juga saus cabai. Nah, kira-kira seperti ini. Terima kasih telah menyaksikan GV Channel. Silahkan subscribe ke GV Channel dan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Salam hangat dari kami! Terima kasih telah menonton!